Pesawat tempur F-15E Amerika Serikat akan dilengkapi rudal Stormbreakers. Terima kasih telah menonton! Pesawat tempur F-15E Strike Eagle Amerika Serikat akan dilengkapi dengan senjata pintar jenis baru. Rudal pintar Stormbreaker telah disetujui untuk digunakan perancat tempur F-15E oleh US Air Forces Air Combat Command, rilis menurut siaran pers Raitown pada 13 Oktober kemarin. Keputusan lapangan berarti bahwa skadron cat tempur F-15E sekarang dapat dilengkapi dengan Stormbreaker dan dikerahkan untuk misi, bunyi rilis tersebut. Stormbreaker memberikan kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya kepada pilot di lapangan, kata Paul Ferraro, wakil presiden Raitown Missiles and Defense Air Force. Senjata itu memberi penerbang keuntungan yang signifikan, kemampuan untuk menyerang target yang manuver di laut atau darat dari jarak jauh dalam cuaca buruk, lansir di fans blog. Stormbreaker memiliki fitur pencari multimode inovatif yang memandu senjata dengan pencitraan inframerah, radar gerombang militer dan laser semi aktif dikombinasi dengan GPS dan panduan sistem navigasi inersia. Senjata tersebut telah terbukti dalam banyak skenario pengujian yang kompleks, melawan berbagai target dan juga dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Dan sekarang siap untuk terbang, kata Chris Distek, direktur program Stormbreaker di Raitown Missiles and Defense. Dengan pencari multimode dan data link, Stormbreaker akan membuat cuaca buruk menjadi tidak masalah. Ukuran Stormbreaker yang kecil memungkinkan lebih sedikit pesawat mengatasi jumlah target yang sama dibandingkan dengan senjata yang lebih besar yang membutuhkan banyak jet tempur. Pesawat juga dapat terbang dari jarak lebih dari 40 mil untuk menyerang target bergerak, meminimalikan jumlah waktu yang dihabiskan awak udara dalam bahaya. Setelah F-A-18A atau F-Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat dilengkapi dengan senjata Stormbreaker pada akhir tahun ini, selanjutnya pesawat tempur Siloman F-35 Joint Strike Fighter akan mendapatkan program integrasi dengan senjata Stormbreaker. Terima kasih telah menonton!